Pelayaran Moana Panggilan Samudera Moana, seorang gadis muda dari pulau Motunui, duduk di pantai, memandangi laut. Dia mendengar panggilan, melodi yang menghantui terbawa angin. Dia berdiri dan mengikuti suara itu sampai dia mencapai pantai, di mana dia menemukan cangkang yang bersinar dengan cahaya dunia lain. Moana mengambil cangkangnya dan tiba-tiba gelombang menerjakan. Dia menemukan dirinya mengambang di atas air, dikelilingi oleh makhluk laut. Lautan mengungkapkan dirinya kepadanya sebagai makhluk hidup dan itu memilihnya untuk memulai pencarian untuk menyelamatkan pulaunya dan dunia luar. Moana ragu-ragu pada awalnya, tetapi dengan dorongan dari neneknya, Tala, dan panggilan laut yang gigi, dia memulai perjalanannya. Moana naik perahu kecil, angin mencambuk rambutnya. Lautnya kasar dan dia berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Dia mulai meragukan dirinya sendiri, tetapi lautan membimbingnya menunjukkan jalan ke depan. Bertemu Maui Moana mendapati dirinya berada di tempat yang gelap dan kirakan. Di penuh di mistik dan gelap, dia harus menjajahi alam berbahaya ini untuk menemukan Maui, dewa setenah dewa yang dapat membantunya menyelamatkan pulaunya. Moana menemukan Maui, seorang demigot berotot bertato, terperangkap di dalam gua oleh seekor kepiting raksasa. Dia membebaskannya, tapi Maui tidak berterima kasih. Dia hanya tertarik untuk mendapatkan kembali kail ajaibnya yang hilang saat dia terdampar di pulau terpencil. Moana meyakinkan Maui untuk membantunya menyelamatkan pulaunya dengan imbalan kailnya. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan berbahaya melintasi lautan terbuka untuk menemukan hati Teviti, dewi yang dapat memulihkan keseimbangan dunia. Memulihkan hati Moana dan Maui akhirnya mencapai tujuan mereka. Maui ketakutan oleh iblis berhati-hati TKA dan menolak menghadapinya. Tetapi Moana tahu dia harus mencobanya. Dia menyadari bahwa TKA bukanlah imblis, tetapi jiwa Teviti yang hilang, dan bahwa hati Teviti adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkannya. Moana dengan berani mendekati TKA, memegang hati Teviti di tangannya. Dia memulihkan hati Teviti dan dunia terselamatkan. Bagian luar TKA yang berapi-api mencair, mengungkapkan jiwa yang lembut dan rapi. Moana meninggalkan Teviti dan Maui kembali ke rumah. Moana disambut oleh ayahnya, Ciftui, yang bangga padanya karena telah menyelesaikan misinya. Penduduk desa merayakannya dengan pesta besar untuk menghormatinya.